Ya, kini kedua anak korban yang masih balita alami trauma dan pendampingan pun dilakukan dari psikolog anak dan juga dinas terkait. Petugas dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi menyebut dua anak balita yang melihat sang ayah membunuh ibu mereka di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat mengalami trauma. Dua balita yang masing-masing berusia 4 tahun dan 1,5 tahun itu saat ini tinggal bersama nenek dan paman mereka. Kedua bocah malang tersebut kini juga masih didampingi psikolog dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak setiap hari. Sebelumnya korban sempat beberapa kali mendapat panggilan dari polisi soal KDRT yang kerap dialaminya. Namun korban tidak pernah hadir ke Pores Metro Bekasi untuk memberikan keterangan. Setelah membuat laporan ini, Mega mendapat suruh undangan tuh, Sam Sinando itu suruh hadir. Nah kebetulan Mega ini berbenturan dengan waktu kerjanya, ya kan, dia nggak bisa hadir tuh, nggak bisa hadir. Nah kedua, sama tuh diundang via WA, diundang via WA. Maaf Bu, saya belum bisa cuti. Nah apa namanya, WA dengan penyidiknya lah. Nah yang ketiga ini bahkan penyidiknya ini menawarkan diri untuk mendatangi Mega ini. Nah sedangkan Mega masih belum bisa ada waktulah untuk menemui penyidik ini. Nah terakhir Nando bilang begitu, mungkin polisi juga, pihak Pores juga menanggapnya, oh ya udah ada di satu rumah mungkin. Nah ini kesalahannya sih sebenarnya di si Nando-nya ini gitu. Sebelumnya Nando menggorok leher istrinya sendiri di dalam rumah kontrakan di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada Kamis 7 September lalu. Di depan kedua buah hati mereka, Mega Suryani Dewi, tewas digorok Nando menggunakan pisau dapur karena gelap mata saat keduanya terlibat cekcok masalah ekonomi keluarga. Ali Rituan melaporkan untuk NET.